Intro Halo musik lover apa kabar ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Music Kali ini kita akan membahas satu brand baru yang menggusung TWS yaitu Soundpeats True Engine SE ini katanya banyak tipenya cuman yang kebetulan gue suka dan gue review itu yang True Engine SE Ini kisaran harganya di Rp 699.000 jadi masih di bawah Rp 700.000 ya di bawah Rp 1 juta di bawah Rp 700.000 Nah kira-kira ini bakalan jadi alternatif TWS yang menarik apa enggak kita akan bahas Music lover sekarang kita mulai dari speknya dulu Speknya yang paling menarik adalah TWS ini menggunakan dual driver Ini jarang-jarang ada TWS yang menggunakan dual driver Kalau IEMnya banyak, IEM biasa gitu yang kabel Nah kalau TWS jarang, nah ini menggunakan dual dynamic driver yang ukurannya 14,2 mm Jadi cukup gede untuk ukuran TWS Kapasitas baterainya ini informasinya sebenarnya agak membingungnya Soalnya gue lihat dari website-nya dan informasinya tidak ada informasi spek yang detail gitu Kayak misalnya frekuensi respon, sensitivity, impedance itu enggak ada Cuman yang umum-umum aja kayak kapasitas baterai Kapasitas baterainya ini 500 mAh Kemudian dia bisa tahan TWS-nya ini bisa dipakai non-stop Sekali pengecasan ini sampai 6 jam Dan bisa diisi 3,5 kali Jadi kira-kira kalau sama casenya total-total bisa 27 jam Jadi lumayan ya, jadi sehari lebih lah, sehari semalam lebih Jadi cukup panjang lah Untuk kodeknya sudah support SBC pastinya Kemudian sudah support AAC dan tentu saja APTX Kemudian sudah menggunakan juga Bluetooth 5.0 Untuk ketahanan airnya atau IPX-nya itu sudah IPX4 Jadi lumayan, IPX4 itu sudah tahan hujan Mungkin hujan yang lumayan gede sama tahan debu Cuman yang sangat gue sayangkan sebenarnya dari colokan charger-nya Masih menggunakan USB-B Padahal sekarang sudah banyak yang pakai USB-C Tapi anyway, it's okay gitu Karena USB-B pun masih banyak yang pakai kan Nah, sekarang kita masuk ke desainnya Dari desain awalnya, ini gue suka dari case-nya Bahan finishing-nya ini kayak dove-dove gitu Dan di tangan lumayan enak Jadi solid dan enggak licin Ini gue suka karena mirip yang favorit gue yang Jabra Gue juga suka pakai Jabra Itu finishing-nya kayak gitu Jadi kalau kita keringat atau kita pegang itu enggak kelihatan Kalau yang glossy kan cenderung kalau kita pegang-pegang Jadi ada tanda tangan gitu kan, ini enggak Nah, untuk TWS-nya, nih kayak gini Kalau dilihat dari depan, kelihatannya kecil Kemudian kelihatannya ramping gitu ya Ini gue keingat sih beberapa brand-brand kayak KAZ sih sebenarnya Untuk bentuk gini-nya Tapi dia solid black gitu Dove sama seperti case-nya Jadi gue suka untuk desainnya Kemudian Nah, ini yang menarik nih Kalau music lover lu bisa lihat di sini Dynamic driver-nya itu benar-benar kelihatan Karena dia bening Jadi kelihatan Ini yang ukuran 14,2 mm Dan dua-duanya kayaknya sama Ini cukup gede untuk ukuran dynamic driver Kemudian nozzle-nya yang gede Tips-nya juga yang standar yang gede Untuk filter-nya Filter-nya warna putih gitu ya Jadi kayak ada jaring-nya Oke, ini menarik sih Yang gue sukanya karena ini transparan Ini jarang banget yang ngasih lihat driver-nya langsung kelihatan kayak gini Jadi ini oke banget Buat build quality dan desain Gue berani ngasih point tinggi ini ya Dari case-nya Dari TWS-nya mungkin gue berani ngasih angka 8 8,5 mm Gue suka Sederhana, black, solid, dove Kelihatan elegan lah Nah, sekarang fitting-nya Fitting-nya kayak gini nih Ya walaupun kelihatannya bulky, gede ya Karena ini kan ada tonjolan untuk yang di transparannya ini Tapi ternyata di kuping nyaman loh Minimal di kuping gue enak Ini cukup solid dan gak gampang jatuh gitu Biasanya kan suka ada yang bulky terus kayak gampang jatuh Ini enggak, ini kelihatan nyaman di telinga Dan gue udah pakai juga memang nyaman sih Dan gak gampang jatuh Nah, sekarang masalah konektivitasnya Nah, konektivitasnya ini memang bukan yang terlalu cepat Ya, jadi biasanya kan kita buka langsung bisa connect Nah, ini untuk Gak tau unit yang gue Gue mesti on-in dulu Cara on-nya gue pencet tengahnya ini Agak lama gitu Mungkin 2-3 detik On baru bisa connect Biasanya kan kadang-kadang yang lain Begitu kita buka case Dia langsung bisa connect kan Langsung on gitu Nah, ini enggak gitu Dia kita mesti pencet dulu untuk nyalainnya Tapi setelah itu lumayan lah Untuk connectnya Memang bukan paling cepat Tapi oke lah Untuk latensinya Gue nonton film sih lumayan ya Ini gue gak sempat main game sih ya Tapi untuk nonton film yang kompleks Yang action Ini yang banyak suaranya gitu Gerakannya Ini latensinya bener-bener kecil banget kerasanya Ya, jadi oke lah ini untuk konektivitas Untuk latensinya oke Nah, sekarang kita masuk langsung saja ke sound quality-nya Yang ditunggu-tunggu Oke, dari suara gue cukup suka Memang sih untuk kelas under 1 juta Ada beberapa option lain juga yang bisa dipertimbangkan Untuk jadi saingan ini Tapi minimal ini oke lah menurut gue ya Bass-nya deep punch Tapi yang gue suka Dia gak sampai terlalu ganggu ke mid Memang sedikit masuk ada gitu nih mid-nya Tapi masih oke lah Ya, ini agak V-shape Mid-nya mundur Tapi masih clear Treble-nya yang gue juga suka Pas Jadi gak ada rasa kayak mendem gitu Gak ada Jadi masih Kerasa bright-nya Kerasa Cering-nya masih dapat Tapi gak sampai bener-bener piercing gitu Enggak Jadi ini oke Untuk tuning-nya aman banget Safety Nah, untuk teknisnya Lumayan juga teknisnya Clarity dapat Separasinya juga gue dengerin yang Agak kompleks gitu ya Bisa kepisah-pisah dengan baik Soundstage Soundstage lumayan loh Cukup luas Jadi nonton film yang Minimal tadi gue nonton film Cobain gitu ya Yang pinpoint-nya gerak-gerak gitu Yang kayak panning kiri-kanan gitu Itu bener-bener kerasa gitu Jadi untuk tekstnya juga lumayan Gue suka nih Memang yang agak sedikit Mungkin jadi pertimbangan Soundstage-nya memang luas Tapi masalah depth-nya Yang kedalamannya itu Gak terlalu Kerasa gitu Mungkin kalau orang bilang Layering-nya agak kurang sedikit Ya, jadi Terlalu deket Kurang jauh Layering-nya Ya, jadi Untuk wide oke lah Tapi untuk depth-nya Masih kerasa agak sedikit Pendek gitu Tapi oke gitu Anyway, ini buat dengerin All-rounder Gue pikir masih masuk sih ya Dan dengan harga Under 700 ribu Sudah dapat Bluetooth 5 Sama APTX IPX4 Desain oke Menarik Ini kayaknya bisa dipertimbangkan Untuk music lover Dan Dimensinya juga kecil Ini gue juga cukup suka Ya Anyway Bagusnya Nyobain sendiri Audisi sendiri Dan percaya sama kuping sendiri Oke Itu aja dari kami Kalau suka dengan channel ini Like, Comment, Share, Subscribe Dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya Sampai ketemu lagi Dadah Halo, aku Belum connect Nah, udah connect dah Kita la Lagi-lagi Hehehe